Ya Bu, benar. Apa yang gak bisa dihutang di negeri kita? Mobil sorong-sorong bisa dihutang gak? Bisa. Motor bisa dihutang gak? Bisa. Ibu boleh jujur masuk ke dalam rumah. Sebelum masuk ke dalam rumah, Ibu lihat di depan ada motor. Udah lunas apa belum? Terus masuk ke dapur, ada kulkas, ada pipi. Udah lunas apa belum? Terus masuk ke dapur lagi, ke ujung dapur, ada kompor, ada spooker. Udah lunas apa belum? Hampir rata-rata dalam rumah kita ada jendela didorong pagi-pagi. Bunyinya kredi. Beribit, karena di dalam rumah banyak, Lutang terus. Jangan takut-takut. Karena Ustadz yang ngajarin Lutang. Lalu, cerah sama saya. Lutang terus. Jangan takut-takut. Lutang. Nanti juga lama-lama. Paeh. Nanti lama-lama kebayar. Kebayar. Kalau mau kebayar, mati. Orang habis hidup, pasti, Iman. Mati. Kuatabah, abil mautiwa, Ilo. Dan cukup kematian sebagai peringatan. Orang kalau pengen kaya. Ya, Bu. Nggak punya duit, ingat mati. Nggak jadi. Mau renovasi, Iman. Nggak punya duit. Nggak jadi. Ingat. Mati. Suami selalu ngeikuti, Bu. Jadi, Pak. Kalau istri minta rumah, ingat mati, Mama. Kalau istri minta mobil, ingat mati, Mama. Istri minta beli emas, ingat mati. Itu istri empuk lihat muka suaminya. Bapak aja yang mati. Karena rata-rata yang mati dulu, itu suami, Bu. Dalam rumah tangga. Maaf, Bapak. Rata-rata yang meninggal dunia lebih dulu, itu suami. Survei membuktikan. Coba Ibu pulang nanti, Bu. Ya. Ibu berasa-berasa lebih dulu, tinggal mati Bapak, atau ditinggal mati Ibu. Rata-rata yang meninggal dunia lebih dulu, itu Bapak. Ini Bapak nggak sadar, pelan-pelan lagi dibunuh sama istri. Bapak nggak punya duit, tetap istri minta. Bapak kalau kita kerja, tetap istri minta. Suami pagi sore nggak megang duit, tetap istri minta. Itu, Pak, yang bikin kita cepat mati. Waspadalah. Ya, Ibu. Ibu udah capek lho? Udah lapar lho? Coba tanya saya. Ibu kuat sampai jam 11 kuat. Sampai jam 12 kuat. Sampai jam 1 kuat. Wow. Ibu luar biasa. Saya yang biasa di luar. Ada ustaz yang cerama di sini sampai 2 jam? Ada, Ibu. Ada yang cerama 3 jam juga ada. Pak Dirman pernah mengundang pusat sampai 2 jam? Ada yang gitu ada. Udah berapa ustaz yang mati di sini? Belum ada katanya. Yang 2 jam Pak Dirman udah manggil. Jangan, jangan ustaz yang mati. Eksinya aja duluan. Iya. Ya, kasihan ya, Bu. Jangan gitu, kata emang. Saya kasihan ya, Mak ya. Pak Birma, terima kasih. Mak kasihan ya, Mama saya ya, Mak. Ada diun 200, Mak. Baik-baik, Ngar. Iya, kemudian kalau kita lihat bapaknya sembang, ibunya sembang apa di masa. Makanya ustaz guru, saya itu adalah orang yang paling sayang sama istri dan paling setia. Wow, luar biasa. Iya. Makanya istri saya, kalau saya bawa ke mor, tangannya selalu saya pegangin terus. Oh, karena cinta. Kalau saya lepas, dia nambil apa aja soalnya. Itu saya pegangin. Itu bukan suami yang cinta, suami yang kore. Wah, Ibu tadi bilang saya, karena bener. Iya, Bu. Bu. Tadi di depan saya bilang. Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Apakah sama orang yang ngerti dengan orang yang tidak ngerti? Apakah sama orang yang ngerti dengan orang yang tidak ngerti? Hari ini kita lagi kasih tahu. Dalam rangka apa? Peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi Besar kita. Muhammad. Ayat ikhari udah baca. Bisiklah Rahmanul Rahim. Rasulullah. Surah alihi. Surah alihi. Bisa berakhir syarat. ngukur peristiwa isroh mirad itu kalau nggak ngaji nggak bakal ketemu pelawak juga kalau ngawak aja nggak pernah ngaji nggak bakal tahu ya Bu apa yang bisa ngukur dan kita paham ngaji di saat orang ngajinya macem-macem kita ngaji aja di banyak artis juga ngaji tapi kajiannya beda-beda bener Bu kalau di kampung itu hidup kajiannya rumput sampai lagi orang-orang emu Masya Allah cakep bener enak begini saya dari masih kecil nggak pernah saya diajarin jadi artis jadi pelawak nggak pernah saya diajarin lagi itu dimulai dibimbing sama bapak saya kalau ada tahlilan ada tahlilan ikut-ikut tata emak cepet tuh ada tahlilan ikut bapak ikut cepetan kenapa sih emak emak nggak masak situ aku berangkat-berangkat cepetan nanti kalau kalau ada pengajian kalau ada tahlilan jangan duduk di belakang kata ibu saya duduk deket Kiai kenapa sih Mak lempungan itu makanan banyak jangan duduk di belakang nanti nggak dapet apa-apa kata itu sayang kamu nggak dapet ibu juga nggak apa-apa asal takutnya ini nggak dapet makanan nggak kebahagiaan ini kata ibu saya anak tolol nggak dapet apa jadi waktunya ngaji ngaji waktunya makan maka udah-udahan kita habis mak lagi gimana di rumah masing-masing yang bisa mengukur itu ngaji bu termasuk pengen punya anak bisa ngaji ibu bapak hanya kudu ngaji pengen punya anak lagi sholat bapaknya kudu rajin sholat sholat pengen punya anak sholat ibu bapaknya kudu sholat gua punya murid-murid pengen sholat gurunya yang musti sholat saya ngaji di Banten lama ibu teman-teman saya ngaji saya ikut ngaji kiai buka kitab saya ikut buka kitab yaitu tutup kitab saya ikut tutup kitab Alhamdulillah saya pulang dari pondok bisa buka tutup doang mungkin saya ngaji cakep hingga jadi pelawar ya Bu ya nggak jadi artis nggak ketemu eko nggak ketemu parto tapi hidup nggak pernah tahu kita ikuti say in mandia setiap sesuatu punya kelebihan parto masih syuting eko di DPR saya di undangnya ceramah parto nggak mau ceramah eko nggak mau ceramah kalau saya karena bapak saya ngajarinnya tahlilan ini ikut tahlil makanya sampai saya nggak berani sekarang membidahkan tahlil di saat orang membidahkan tahlil saya nggak berani saya setuju aja karena emang itu tempat jajan saya kalau nggak ada yang mati saya nggak jajan-jajan kalau ada tahlilan Alhamdulillah ibu saya anak ke-13 dapat daging segini nih cukup kalau gini bu digigitin sama ibu saya dikit ewan nggak berasa naging kecak doang tapi hidup-hidup tuh makanya saya nggak berani membidahkan tahlil karena emang disitu tempat makanan saya saya tahu banget kalau kiai lebih sedikit ilo Allah ilo menghormati buku ilo Allah nah itu yang geser makanan saya karena ada kue lima tinggal tiga yang dua udah masuk di kain sarung saya jadi nakalnya saya begitu kira-kira kalau ada kematian saya diajak kalau bapak saya nunggu kubur ngikut nunggu kubur Alhamdulillah bapak saya malinya pulang saya kenceng terus kepal karena saya takut kalau saya pelanin kuntilanaknya beri beneran ibu jaman dulu jadi bapak saya nggak nggak panatik-panatik banget bapak saya orang NU mulai mualim cuman saya nyanyi nggak jelas tapi karena memang di parto-parto nggak berani cerama Eko nggak berani cerama ya akhirnya saya bu karena urusan cerama mesti ngaji nggak bisa marah-marah parto kalau ada orang udah datang orang baca kurang itu sepalanya keluar asuk ngubur akhirnya takut saya yang ngaji bu kelihatannya saya cerama ya bedah lama lagi cari DP motor ya bu yuk bareng-bareng bareng-bareng ibu